Oh udah takbir geng Terima kasih diri sebab udah belikan baju bayi untuk mami dan kainah Aku gak tau geng ya Kalau mendengar suara takbir itu Macam mau menangis gitu geng ya Astagfirullahaladzim Yo whatsapp rey assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai apa kabar kawan-kawan semoga semua dalam kondisi yang sehat selalu ya amin ya robbal alamin Oke rey tanpa membuang masa jadi ada salah satu kawan kita yang tidak mau disebutkan namanya ya Dia teringin saya untuk mereaction film pendek raya Proton dan Little Little Joe Little Joe ini apa nih geng Little Joe 2024 Tajuknya ini adalah syurgaku ya Oke berarti ini berkolaborasi dengan Proton geng ya Oke kita akan nonton geng seperti apa videonya Tapi rey seperti biasanya ya hanya sekedar mengingatkan untuk kawan-kawan yang mungkin Belum sholat rey ya Jangan lupa sholat dulu ya Sia-sia kalau kita puasa tapi sholatnya selalu bolong terus ya kan Nah itu apalagi yang paling parah puasanya punting Aduh udah ada yang penting dah sayang banget geng ya Kecuali kalau kalian yang memang tidak bisa berpuasa mungkin dikarenakan sakit atau musafir atau macam mana Bolehlah ya masih bisa dimaklumi ya Oke langsung saja geng tanpa membuang masa kita nonton Karena videonya ini cukup panjang ya Saya harap kawan-kawan sudi melihat sampai akhir ya Film pendek raya Proton Little Joe 2024 Nah Proton Inspiring Connection dan Little Joe mempersembahkan Okey Wife Wife Kenapa? Tak tidur lagi ke? Abang kat mana ni? Abang tak nak balik sahur ke? Kerja sampai 2-3 pagi Ya ya abang nak balik kan? Abang dah tak ingat rumah dah ke apa? Wah Istri dia nyariin ya Abang di mana ni? Film pendek raya syurgaku Okey Arahan Pekin Ibrahim Wah Okay Boleh beli bar rumah raya ni Mak dah telefon Dia pesan dia punya kuih-kuih favorit tu Bukankah tahun ni balik kampung abang? Bukan hadir tu abang kata kampung saya ke? Abang nak balik kampung abang pasal nak jenguk mak ke? Kenapa nak lepak dengan kawan-kawan? Dah Boleh ke tu? Hehehe Helo abang Abang dah ada bayar bil wifi tak? Abang kenapa tak bayar abang? Haa Sekarang ni nak buat apa pun susah TV takde nak buat kerja susah Abang tululah bayar bil Abang lupalah tu kan? Abang lupa pula nak bayar bil belan ni Abanglah kejap-jap lagi abang kata Okay Abang sekarang ni bil air bil elektrik semua abang bayar tak? Abang fokus kat kerja tapi kat rumah ni macam mana? Abang tululah fokus kat kita sikit Abang kerja punya kerja gaji tak naik-naik Kalau macam tu carilah kerja lain Okay Abang please lah abang Bye Ini dia ya perkit Ibrahim Aduh penat lah Kenat? Pening Bisa Anapun kak Amin Ini terlalu sibuk ya dengan kerjaan Ini maknya telpon Assalamualaikum Mak Waalaikumsalam Pandai mak pakai yang telefon, telefon mi Manalah mak reti nak Kebetulan hari ni kan Mak ada temu janji kat klinik Ambil ubat Biasalah dengar makcik Kia lah Siapa lagi kan Kalau bukan dia yang tolong mak Sampaikan terima kasih dekat mak Kia, mak Lain nanti Mi balik tak nak Tengok dulu, mak Tapi rasanya macam Tahun ni balik kampung Sofia Takpelah sayang Anak mak tak balik pun takpe Alah Mak bukanlah sakit teruk sangat Ni, dah elok, dah sihat Tak dengar suara mak ni Alhamdulillah Baik mak Tengoklah mak eh Lapan-lapan raya ketiga ke Maik balik lah sana Mi jaga diri nak ya Dah Ini jangan risaukan mak tau Insya Allah mak oke Makan ubat oke Mak pergi dulu ya Assalamualaikum sayang Waalaikumsalam Kalau saya sih ya tetap risau geng ya Kalau mak kita Tengah sakit di kampung gitu kan Nah sudah semestinya Kalau balik raya ini kan Mak kita pasti Lebih happy lagi geng ya Tapi itulah Istri sudah minta pulang ke kampung Halaman dia Macam mana Susah juga geng Kalau seperti ini ya Bagaikan Buah si malakama ini geng Buat apa tu Ini kita bawakan awak kek Kita buat sendiri tau Terima kasih lah Susah-susah je Bukannya apa sebab Takut tak sempat Tak sempat Nak gimana Kan raya Kita nak pergi shopping Shopping raya Shopping raya Kita semua satu family Nak pergi Cameron Highland Wih Cameron Highland Untung lah Mantap Tak adalah Bukan apa Kita orang memang Setiap tahun Kita orang suka beraya Tempat lain-lain Suami memang Perangai macam itu Wih Orang kaya Awak tak balik raya? Ada InsyaAllah Ini tunggu Amir Buat keputusan Tengoklah macam mana nanti Okey lah Nanti kita jumpalah Terima kasih Selamat raya Selamat raya Selamat raya Maaf Zahid Batin Maaf Zahid Batin Okey Selamat raya Selamat raya Assalamualaikum Assalamualaikum Ini Abang Sofia nak cakap dengan Abang sikit Boleh? Depan kita dah raya Abang Rumah ini satu benda pun Kita tak beli lagi Abang pula Asyik-asyik sibuk Balik lambat Nak jumpa pun susah Abang Apa yang Abang sibuk sangat Yang tak boleh Spend time dengan kita Sikit pun Macam mana Abang? Kan Abang nak cakap Belis lah Kenapa kita pergi beli? Nanti itu bila? Takkan kita nak tunggu malam raya Baru nak beli Semua benda kena buat Seminit Ayah Abang macam tak nak raya Je dengan kita Waduh Abang kalau tak nak raya Tak apa Kita duduk saja Di rumah Tak payah balik kampung Tak payah Eh Eh Abang tak tidur lagi Aduh Susah ini Ken Sayang Abang tengah sibuk sangat dengan kerja ini Nantilah Ya Nanti kita pergi beli Bapang gaji tak masuk lagi Tidak ada di sini. Insya Allah, besok rumah-besok itu sabar sikit ya. Lalu anak tidur. Anak sangat. Masih sedikit tidur. Ternyata... Kela cepat, Kela. Jangan lambat. Saya dah siap belum? Kita nak pergi beli barang raya ni. Sambil-sambil Abang nak pergi servis kereta. Tak apalah. Abang nak pergi, Abang pergi. Sofie duduk di rumah. Loh... Kenapa begitu? Kan diajak shopping raya. Bukan itu selama ini awak yang sebut. Beli barang raya, kan? Jomlah. Apa ini? Abang, Sofie tak fahamlah. Semua benda kena ikut kepala Abang. Abang selama ini, Sofie ajak pergi keluar, pergi shopping. Abang sibuk, sibuk, sibuk. Lepas itu nak balik kampung, ikut Abang juga. Balik kampung Abang. Semua benda kita kena ikut Abangnya kepala. Habis Sofie ini macam mana? Abang, jiran kita yang lain itu... Abang. Suami mereka, setidaknya ada untuk mereka tahu. Tanya khabar, ada, tatang, bawa mereka ke ulu-kilir. Macam isteri. Sofie dah rasa macam apa ini? Duduk di rumah macam tunggul Abang. Tak ada. Orang rindu. Tak boleh buat apa. Jangan bandingkan hidup orang lain dengan hidup awal lah. Ya juga sih. Jangan banding-bandingkan. Astaghfirullahaladzim. Dia orang itu... Nak beli apa ke? Raya kat mana ke? Itu hak dia orang. Dia orang mampu. Cikgu awak bersyukur dengan apa yang awak ada sekarang ni. Ini rezeki Allah bagi kat kita ni, bersyukur lah. Saya dah cakap kat awak banyak kali saya ni sibuk sikit. Banyak kerja. Gaji pun baru. Je dapat. Takkan itu pun susah awak nak faham? Aduh. Ah. Pending kan. Sayang. Tahun lepas. Kita raya kat mana? Kampung awak kan? Apa salahnya kalau kita raya kat kampung saya tu? Kau ni. Boleh abang. Sofia boleh berfikir. Tapi kadang-kadang Sofia kena fikir untuk diri sendiri. Jadi kalau tahun ni, abang berkeras juga. Kita tak payah balik kampung mana-mana. Waduh. Waduh. Makin runyam masalahnya. Gak begitu geng. Maksudku begini. Yang istri kan ingin balik kampung ke kampung dia. Sementara sang suami ini ingin balik kampung ke kampung dia. Kampung suami. Begitu geng. Harusnya kan bisa dibagi. Mungkin geng ya. Misal mungkin hari raya. Pertama kedua ke kampung istri dulu. Lepas itu hari raya ketiga keempat mungkin boleh balik ke kampung suami. Jadi kena semuanya nih ya. Ke kampung istri juga pergi. Ke kampung suami juga pergi. Itu pun kalau semisal jarak kampungnya tidak terlalu berjauhan geng ya. Tapi kalau misalkan yang istri dari Kelantan. Yang suaminya dari Johor ya itu udah pasti jauh sekali itu. Ya kan. Nah tapi kalau sekitar-sekitar mungkin ya sang istri mungkin dari Selangor maybe. Lalu sang suami dari Perak kan nggak jauh-jauh amat ya kan. Nah kenapa nggak dibagi aja waktunya. Aduh makin susah makin runyam ini masalahnya. Proton. Hai Proton. Hai Proton. I'm here. Take me to the nearest Proton service center. Hai Proton. Sudah ada sensor suara semua geng ya Proton sekarang ya teknologinya. Oke ini mau di servis ini keretanya. Paling tu. Paling tu. Oh itu pewangi. Pewangi kereta geng. Oh ini pertama kali beli kereta geng. Oh dikasih pewangi ini ya. Oh ini masih dulu ya. Ini masa-masa indah. Oke. Dan sekarang jalan ceritanya berbeda ini. Ya. Gaduh terus bertengkar terus sama istri ini. Oke. Ini kuci kita. Alright. Terima kasih saya ucapkan kerana sedih dengan kami. Selamat hari raya saya ucapkan. Oke. Hati-hati balik malu. Nanti aku boleh terus ke kaunter bayaran ya. Oke. Terima kasih. Sama. Sama-sama. Aku enggak tahu geng ya. Kalau mendengar suara takbir itu. Macam mau menangis gitu geng ya. Astagfirullahaladzim. Enggak tahu. Kalian begitu enggak? Iya kan? Enggak tahu. Kalian begitu enggak? Kalian begitu enggak? Tadi ada suara sayup-sayup takbir hari raya gitu kan. Ah. Rasanya itu mau nangis gitu geng. Ah. Kenapa saya menangis sih? Hehehe. Aduh. Oke. Kita fokus. Kita lanjut lagi. Kita lanjut lagi geng ya. Kita lanjut. Hmm. Dedi. Nak duit raya boleh? Makan dulu. Kamu dapat duit raya. Oke. Duit raya. Hehehe. Mami. Nggak misku itu? Eh sih. Kamu. Hehehe. Hehehe. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kenapa macam itu sekali? Kan abang Z? Tampak. 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 Ini. Kecap geng. Aku mau tanya ya. Ini tadi kan. Yang sungkem untuk bermaaf-maafkan kenapa hanya anaknya ya. Kenapa tidak istrinya juga ikut sekalian ya. Ini kalau dekat Indonesia geng. Apalagi orang Jawa ya. Seperti saya begitu. Meskipun kita bergaduh sekalipun. Misal ya. Saya dengan Kak Lonjong gitu kan. Tapi tradisi untuk sungkem. Bersalam-salaman itu selalu ada ini geng. Setiap pagi setelah kita sholat id. Ya kan. Selalu ada tradisi seperti ini. Meskipun kita bergaduh sekalipun. Saya dengan Kak Lonjong itu sudah pasti ya. Pertama anak-anak sungkem ya. Saya duduk. Anak-anak di bawah. Begitu kan. Bersalam-salaman. Betul juga dengan Kak Lonjong. Kak Lonjong juga sungkem kepada suaminya geng. Kepada saya begitu ya. Saya baru ke orang tua. Begitu geng. Apakah karena ini memang istrinya tengah marah? Akhirnya dia tidak mau bersalaman atau macam mana geng ya. Tak pasti. Tak pasti aku boleh komen geng. Tak apa, tak apa, tak apa. Lagi saya settle kan. Kan tak sengaja. Mami, Daddy. Kenapa pibu tak balik kampung? Kenapa nak balik kampung? Kat sini tak best lah. Kat kampung lagi best. Boleh beli Mak Tok dan Nenek. Boleh beli api. Daddy, telefonlah Mak Tok. Mak Tok. Mami. Jadi panik. Haa. Mak dah telefon Mak dah. Belum sempat lagi. Rasanya lagi elok kalau Abang yang telefon. Mak. Mak. Maknya. Call geng. Assalamualaikum. Mak. aip. Mengapa kenapa? Kenapa? 混ert ini akan melakukan. meninggal emaknya emaknya meninggal emaknya datang pagi tadi bawa kuih raya panggil-panggil dia dia tak jawab Allah me sayangkan dia Allah me maafkan pada air yang baik kami ada maqiyah maqiyah nak bagi amir ni, amir kena amir ni nanti duit amir ni tak apa maqiyah memang tiap-tiap bulan amir menahasinkan awal-awal ni untuk maqiyah berdoa semua ma tak boleh ni ini banyak-banyak sangat ni memang maqiyah tahu tau amir ni kerja siang malam semata-mata kumpul duit tiap-tiap bulan kasih kat ruang mak maqiyah tahu meh ni banyak sangat maqiyah guna pun tak banyak setakat apa tu bawa dia pergi klinik ayalah makan minum dia semua buah baru ni dia minta beli baju raya baru dengan kuih raya yang dia suka tu maqiyah gunalah duit ni amir kena amir ni teruk ni maqiyah duit boleh cari duit ni tak kenilai pun dengan masa yang maqiyah bagi untuk jaga syukur saya tu terima kasih maqiyah eh subhanallah menusuk hati geng kata-katanya ini bener betul apa harwah mak amir katakah mak kiyah amir ni anaknya baik amir ni selalu ingat kat dia amir beritahu mak kiyah semua tu dia kata amir ni anak yang soleh mak mak kiyah kena sampaikan pesan ni pada amir harwah mak amir dia maafkan segala dosa-dosa amir tiap hari tau tiap-tiap hari ni dia cakap kat mak kiyah benda tu mak kiyah doakan amir istri amir anak amir semua ya selamat dunia akhirat amir ni amir mak kiyah minta diri dulu abang amir mak kiyah minta diri dulu lah ingat pesanan ni kalau mu bahagikan isteri bahagikan anakmu macam mu bahagikan makmu juga so pahalunya mi assalamualaikum waalaikumsalam assalamualaikum waalaikumsalam aku aku gak bisa membayangin tiang gak bisa ngebayangin aku makasih kenapa abang tak bagitahu sofia abang kalau sofia minta maaf abang sofia tak tahu kalau sofia tahu tak mungkin lah sofia minta maaf abang sofia tak tahu abang kalau berat sangat berban abang abang kena beritahu sofia sofia minta maaf abang sofia minta maaf abang sofia rindu abang abang kalau begini enak juga geng istrinya ya aku akan juga bahagikan maksudmu sayang dengan anakmu ya selamat hari raya ahil fitri maaf seherian batin ya filmnya dalam pendek raya Proton dan Little Joe 2024 maksudnya surgaku itu ini ternyata ya maksudnya geng ya gimana geng ya saya tidak bisa membayangkan ini kalau terjadi dengan saya ya kan bayangin geng di saat kita berhari raya bersuka cita tetapi di saat yang sama kita harus kehilangan orang yang kita sayangi geng yaitu mak kita inilah yang terbaik ya jalan ceritanya pelakon-pelakonnya juga ya kan semuanya mantap ya ada pekin Ibrahim tadi aduh alurnya saya sangat suka ya dan sangat-sangat ini ini sangat sesuai sekali ya tontonan ini dengan kalian yang sudah berumah tangga apalagi sudah punya anak ini sangat sesuai sekali sih ya memang sangat sedih ya moral dalam cerita ini sangat sedih geng ya itulah pentingnya komunikasi ya jadi mungkin pelanjuran yang bisa kita ambil adalah jangan terlalu berhasil ya geng dengan pasangan ya kalau ada masalah ceritalah ya cerita jika ada masalah atau bebanan ya kan dan inilah jadinya ya bila terlalu berhasil ya akhirnya boleh mendatangkan salah faham ya kan oke geng mantap lah ya mantap iklan raya yang sangat mantap ya mantap tanya proton dan juga little joe yang luar biasa bagaimana menurut kalian geng ya boleh komentar di ruang komentar geng ya oke sepertinya cukup sudah untuk video kita kali ini terima kasih kawan-kawannya sudah sudah dinonton dari al video sampai di akhir video ini terima kasih dan untuk kawan-kawannya mungkin mau saya mereaksen video apa video iklan raya apa boleh geng ya boleh silahkan kirimkan linknya di di Instagram insya Allah nanti akan saya baca nah disini ya dan akhirnya saya walau jumpa dulu geng wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love you malaysia I love you indonesia bye bye re haa sedih you